Halo teman-teman, balik lagi bersama Kak Echa Oke, sore hari ini aku rencananya mau ke daerah Jakarta nih teman-teman ya Dan mau ketemu sama teman-teman kreator bersatu Rencananya kita tuh mau melihat kondisi dari seorang ibu yang keadaannya tuh sangat amat miris banget lah pokoknya ya Nah, mungkin sekarang ini udah jam setengah empat, aku mau jalan ke sana Mungkin sekalian buka puasa bareng kali ya sama teman-teman kreator bersatu Oke lah, untuk lebih lengkapnya ikutin terus sampai pokoknya selesai Asli teman-teman, aku nggak berani banget yang namanya jalan dalam kondisi Petir dan geledek dimana-mana ya, kenceng banget dan Jalanannya gelap, banyak orang juga yang pasang hazard ya Karena saking gelapnya cuaca di luar sana, hujannya terus juga Dan ini juga astrolozine, banyak banget orang-orang yang melipir ke rest area maksud aku ya Karena mungkin mereka juga sama kayak aku, setakutan gitu kan Sumpah aku nggak bisa jatir dalam kondisi yang cocok begini nih Wah, serem banget asli, ngerinya tuh pakai sambar petir dan lain-lain lah, ngeri banget Aku bakal nunggu disini sampai hujannya reda ya Teman-teman ya, mungkin nanti kalau udah reda baru aku jalan lagi Nggak apa-apa deh aku nggak buka puasa bareng keretor bersatu ya Yang penting keselamatan paling utama ya teman-teman ya Nih kalian melihat banyak banget mobil yang baru masuk ke rest area Tuh teman-teman bisa lihat, banyak banget orang yang melipir ke rest area Dikarenakan memang rawannya ya, rawan banget di jalan Gelap, gulita, petir di mana-mana, guledek di mana-mana Makanya banyak banget yang stop di rest area ya Tuh ini hujannya tuh, lihat tuh, ih petirnya, ih serem banget sumpah Masih, tuh banyak banget mobil-mobil yang baru masuk Biasa perolazim Aduh, ngeri ya Kayaknya aku bakal matiin aja nih, semua elektronik ya Biar nggak kesan perpetir ngeri Oke teman-teman, aku sekarang sudah sampai di daerah Jakarta Utara ya Di tempatnya Ibu Suli Yang dimana teman-teman kreator bersatu dan kreator peduli Pengen membantu Ibu Suli ini, teman-teman ya Nah, ini aku udah di depan rumahnya Tapi aku lupa bawa sepatu ya Jadi kemungkinan aku mau minta tolong sama Salman Untuk masuk ke dalam rumahnya Karena aku tidak memungkinkan banget dalam kondisi yang pakai sendal begini untuk masuk ke dalam ya Tadi aku lupa, karena terburu-buru ya Jadi aku lupa deh bawa sepatu Oke lah, ini aku kasih kameranya ke Salman Biar Salman yang review ke dalam rumahnya Karena ini banyak banget sampah-sampah Banyak juga nyamuk DBD dan juga kelabang gitu Jadi kalau misalkan pakai sepatu tuh nggak safety banget Tapi kalau Salman kan dia, wah strong banget lah ya Yaudah, kita kasih kameranya ke Salman dulu ya Oke teman-teman, jadi sebelum kamera ini diambil alih dengan sama si Salman ya Untuk masuk ke dalam Ini kita lagi mau siap-siap tuh buka puasa Di sini sama kreator besatu Sama kreator peduli ya Itu ada Salman Ada Brew Ada Bang Boy Banyak lah, pokoknya di sini ada Ibu Suli juga Tuh Kayaknya rakeng Sandi Udah rame Kita buka puasa dulu Kebetulan ini udah hampir jam 6 ya Hampir jam 6 lewat lah Tunggu Ajan, habis itu buka puasa baru Kamera ini kita serahin ke Salman untuk review ke dalam rumahnya Alhamdulillah ini udah Ajan, kita mau buka puasa sekarang ya Kita ikuti terus Ajan, kita mau buka puasa Guys, kami udah mati ya Kita buka puasa Berdepan ada yang masing-masing Ayo leh, pimpin leh Kita dupa Allahumma Anggap lara kasum Menyakwa Amin Waala Rizmika Selamat berbuka puasa Terakhir kemudian Halo Ibu Suli Saya Perkenalkan saya Eca Dari Bekasi Ibu Saya mau tanya Ibu Rumahnya Tinggal di sini tuh Udah berapa lama sih Ibu? Udah lama Dari tahun 77 Iya Soalnya 76 di Koja 77 tinggal sini Terus sampai tahun berapa Saya Ke Surabaya Terus balik lagi Sampai sekarang Oh gitu Tau Berapa tahun Saya gak tahu Saya Berarti dari tahun 77 ya Ibu sendirian aja Enggak Tadinya saya Sama keluarga Saudara-saudara gitu Sama kakak ipar Kakak kandung Oke Karena Saya ke Jakarta itu Yatin piatu Jadi ikut kakak Kakak ipar Tapi sekarang keluarganya di mana? Nah Saya sekarang Sudah berkeluarga Cuma Enggak di Anggurahi Anak Oke Selama 7 tahun Saya nikah Enggak punya anak Suami di mana? Meninggal Oh sudah meninggal Tapi keluarga masih ada yang di Jakarta? Ya ini adik sekandung saya ini Oh Oke Adik kandung saya yang bontot Yatin piatu Umur 2 tahun Oke Oke Jadi ibu Adik saya lagi di sungai Tireng Oh Oke Jadi tinggal 2 adik saya Tinggal 2 ya Tapi ibu berarti tinggal di rumah ini sendiri ya? Iya Oke Ibu udah umur berapa tahun ya bu? 75 75 tahun? Iya Oke 75 tahun Masya Allah ya Semoga sehat ya ibu ya Amin Sehat terus Ya nih Eja kesini buat celaturami sama ibu Suli Pengen lihat kondisi dari ibu Suli Dari keadaan rumahnya gitu ya Nanti suatu saat mungkin nanti Eja sama teman-teman yang lain Pengen bersihin ibu Eh apa Rumahnya ibu Suli boleh ya? Boleh Boleh ya Ibu pekerjaannya mau maaf Ya Sehari-hari Ibu kerjanya apa? Maaf Pengguna baru bekas itu Oh Itu kerjaan saya hari-hari Itu ya Jadi saya itu ya Nasib saya Dari atas Sampai ke bawah Jatuh ke bawah Palu bawah Oke Tadi Penghidupan saya masih lumayan Bisa kerja di Peti Hmm Kerja di Artinya Apotik 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 Oh berarti ibu apotekar juga ya? Dulunya ya? Umur berapa itu bu Waktu jadi apotekar? Kira-kira umur Empat puluhan saya Empat puluhan Lalu pensiun selesai Apat puluh Pokoknya sekitar itulah Oke Hmm Soalnya saya belum berubang sih Waktu itu Iya Terus sekarang hari-hari Cuman mulungin aja ya? Ntar kadang Ada Pihak luar Ngasih makanan Gitu Ngasih bungkus Kadang Ada yang suka ngasih uang Seperti tetangga saya di blog app Kalo ketemu saya berobat Dia berhentiin motornya Ngasih saya uang 10 ribu Bagi saya juga Alhamdulillah ya Terus bahkan Dia minta Kirung doa Untuk bapaknya Bapaknya kan Sudah meninggal dunia Gitu Jadi mau tidak mau Saya harus Menanggung beban Setiap lima waktu Saya kirung doa Nyampe atau tidak Olawo alam Iya Mending kita Mendoakan ya Udah mendoakan ya Ibu mau maaf lagi nih Sehari-hari ibu kan Kalo misalkan mulung gitu Itu hasilnya berapa sih Perhari Yang Bu Suli dapet Aduh Gak ketu Kira-kira aja Kalo setiap harinya mulung Tapi kalo pendapatan Tidak setiap hari Tidak setiap hari Ya tergantung Si pembelinya datang Cuma berapa? 50 ribu 50 ribu Kadang Cuma berapa? Cuma jual dus 5 ribu 5 ribu 5 ribu Jadi Uang itu Tidak cukup Untuk Beli makanan Paling untuk beli Upama 5 ribu Taip sebotol Taip botol ya Ya Gitu Ya karena iseng aja Saya Untuk Pemasukan Iya Saya tidak Mengharapkan Gede atau ini Olawo alam Karena ya Mengasih itu Jadi kita yang berusaha Jadi kita yang berusaha Saya dikasih Kadang 1 hari Saya tidak dapat penghasilan apa Kadang 1 hari Cuma 3 ribu 3 ribu 1 hari? Ya saya tidak perlu Iya Cuma bayangkan Untuk apa Uang 3 rupu Tidak bisa dibaksa Taruh dompet Simpan Nah Ntar dateng Seperti Tetang gak lah ini Pulang dari kerja Dia kan kerja Di puskesmas Iya Nek Udah makan Belum Kasih saya Bungkusan Dia beli sana Kadang ntar Kalo ditanyain Saya belum makan gitu Dia nggak Makanan Pergi Tentunya dateng Beli bungkusan nanti Untuk saya Masya Allah Ada pisang Ada buah-buahan Pokoknya banyak Baik ya Ya Alhamdulillah Saya bagi saya Iya Ibu Ini kan rumahnya Nggak ada listrik Nggak ada air ya Terus ibu Kalo mandi gimana? Saya nggak mandi Nggak mandi Tadinya Saya itu mandi Pakai apa? Tisu basah Tisu basah Yang berupa Apa itu Perban itu Iya betul Saya beli segundung itu Saya buka Saya potong-potong Saya bagi Untuk mandi Saya keusup ini Itu berapa lama itu ibu Mandi pakai tisu basah? Udah lama Udah lama Banget dah Selama itu Terus Saya nggak Nggak beli-beli lagi Karena apa Nggak punya duit Jadi Saya obatin dengan Salp Dua macam Dari Kulit Dokter kulit Kalo untuk Listriknya Udah berapa lama ibu Nggak pakai listrik di rumah? Udah lama juga Udah lama Soalnya Aturannya itu Listrik Masih menyala Karena saya jatuh Jadi Ketimpa tubuh saya Hancur Sampai sekarang Udah lama Udah lama Nggak ada listrik Nggak ada air Ya Nggak ada air Memang pertama bangun Memang nggak ada air Cuma ada listrik Itu Ibu ini Mohon maaf Ibu Kulitnya kenapa? Ini Ini namanya Pigment ya? Kulitnya kurang jat Pigment Pigment ya Dari kecil? Nggak Setelah janda Oh setelah menjanda Setelah janda Memang dari kecil Mungkin nggak lakukan nikah Saya Dari janda Tadinya mulus Kulit Kulit Sawah matang Tapi nggak ada rasa sakit lah ya Biasa aja ya? Biasa Nggak rasa gatel Nggak rasa apa Oke lah ibu Ibu terima kasih banyak Untuk waktunya Saya Eca mau Mau masuk ke dalam rumahnya Boleh? Boleh Boleh Ya mau Review aja Ibu kalau di dalam tidurnya Pakai apa? Pakai kasur? Ada kasur? Aduh Pakai dus Pakai dus Pakai seorang dus Ada tetangga yang ngasih dus Bekas Armino bukan ngasih berosik Saya buka Tiga lembak Saya gelar Walaupun ini kotor Tapi kita sapuin dulu Kotor Teral Kotor Kita gelar Kudah tidur Bantal Saya pakai apa? Tas saya yang untuk berobat ke rumah sakit Dengan berkas-berkas itu Lepat pakai bantal Oke buat bantal Jadi berkas itu Selalu ada di badan saya Bawa ke rumah sakit Takutnya kalau ditaruh di rumah Keselip irang saya Tidak bisa berobat Iya Karena dokumennya Ada di tas itu ya Iya Oke deh ibu Terima kasih banyak ibu ya Ya sama-sama Saya izin masuk ke dalam rumahnya ya Boleh Terima kasih ibu Oke teman-teman ya Ini aku mau minta tolong Salman Untuk masuk ke dalam rumahnya Karena disebabkan Ini itu Udah banyak banget Sampai ya Ini aku nggak pakai sepatu Jadi aku minta tolong Salman untuk Masuk ke dalam rumahnya ya Oke teman-teman Ini udah ada Salman di depan kita Man minta tolong ya man ya Ayu Karena nggak pakai sepatu gue Ini dibawain sama Salman Nanti lu ceritain aja Dimana posisinya ibu Suli tidur Terus kalau buang air dimana gitu ya Biar teman-teman tuh yang nonton Pada tahu kondisinya ibu Suli seperti apa gitu ya Oke siap Oke maaf nih man Yang repotin ya Saatnya kita bajak cuy Siap aja Nah jadi Gue masuk lewat sini teman-teman Dan ya ini lumayan gokil sih Assalamualaikum Oke Jadi Gue udah masuk Dan biasanya ibu Suli tidur disini nih teman-teman Nah kita kemana dulu nih Nah biasanya ibu Suli tidur disini teman-teman Dan ini gue rasa sih ini pakaiannya ya Wah Sumpah Ini berantakan banget sih Dan katanya ibu Suli situ suka membuat kerajinan teman-teman Kayak gini nih Dan ini Dan ini Sumpah Pengap banget disini teman-teman Pengap dan Ini gue jalannya Agak menuk dikit Dan ini banyak pakaian-pakaian Ibu Suli Ini gue gak tahu ini bagian apa Yang dimana disitu tuh ada pohon yang gede banget Yang lumbuh Jadi kita ke bagian situ dulu kali ya Kita lihat disini ada jam Nah biasanya ibu Suli tidur disini tuh Suka disini pengap banget Gokil Ini banyak botol-botol disitu Wow Astaga Gak tahu kenapa disini selalu ada suara loh Coba kali ya Ini ada koper gede banget cuy Bentar bentar Wuts Nah ini gue sudah berada di ujung kamarnya Dan Kalian bisa lihat Sungguh pengap ya Ini perkiraan gue Sampainya ini Sebagian Sedada gue teman-teman Coba kita intip disini Ada apa teman-teman Astaga coba Wah gak bisa teman-teman Woi Halo Assalamualaikum Gua denger suara gue Gua denger suara gue Terus Kok merinding ya gue Seriusan Seriously Gua merinding Rinding 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 Masalahnya nih gue Kalau Lari disini Gak bisa Cepet nih Oke Oke Dan ini bagian kamar mandi Dan ini bagian kamar mandi Karena kita sudah di bagian sini Coba kita review bagian kamar mandinya Wah Dan Seriusan ini Sangat Pohon yang tinggi itu Wis 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 Banyak botol-botol yang dimana Kalau Karena ini kan gak ada air ya Gak ada air Gak ada listrik Nah setiap ibu sulis Mau buang air besar Atau buang air kecil Dia mengumpulkan air-air bekas Minum orang teman-teman Dan ini adalah Hasil pengumpulannya Buat Ya Cuci Gua disini bawa banget Seriously Tuh Ini pohon yang gede itu Pengap nih Aduh pengap Serius Pengap disini teman-teman Tuh Oke Mungkin gua gak usah lama-lama ya Karena Keringetan banget Dan udara disini Sangat pengap Karena Gak ada ventilasi udaranya Cuman kecil Segini Gak ada Kek Setelah langsung luar aja ya, karena pengap banget teman-teman gimana man? gimana? udah? udah kaya cak, pengap banget pengap ya? gerai ya? wah, sorry banget nih man, udah ngerepotin man santai thank you banyak ya kenapa tuh? di bagian ujung tuh ada suara suara apa? tutup aduh, binatang kali ya? kayaknya sih, cuma karena gue gak bisa masuk karena itu kan pintunya tutup ya jadi gue gak bisa masuk oke, oke lah kalau gitu thank you man ya, thank you banyak oke lah teman-teman ya kira-kira begitulah kondisi dari rumah Ibu Suli ya sangat memprihatinkan sekali semoga aja kita bisa cepat membenahi rumah Ibu Suli ya, dan ya, mudah-mudahan ada donatur yang baik hati biar bisa membelikan perabotan untuk Ibu Suli yang lebih layak lagi ya karena eh, miris lah kondisinya seperti itu ya oke kayaknya kita tutup aja sampai disini ya karena ini udah jan isya oke oke, bye-bye semuanya terimakasih udah ngikutin dari awal sampai akhir ya 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 ya